Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan kita yang sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara menghitung sebuah volume pekerjaan saya bukakan dulu dokumen saya yang kemarin hai 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 oke saya buka pada video yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung sebuah volume pekerjaan pembersihan lahan pemasangan buplang dan fit set serta penyediaan air kerja untuk ini kita sudah lalu ya teman-teman ya Nah sekarang itu kita akan menghitung pekerjaan yang ada di pekerjaan tanah dan urukan nah pada nomor pertama dari sebuah pekerjaan tanah dan urukan itu ada galian tanah fondasi disini juga ada dua tipe ya teman-teman ya jadi ada fondasi bangunan unduk dan juga fondasi teras jadi nanti itu dimensinya tentunya berbeda nah kita bahas terlebih dahulu untuk yang fondasi bangunan unduk nah di contoh yang saya gunakan ini itu ukuran dari fondasi bangunan unduk itu sendiri dari B B nya itu sendiri satu meter B nya sendiri satu meter kemudian hanya 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 ini ketinggiannya itu 0,8 meter dan panjangnya kita tarik kesana itu sekitar 78 meter lari ya teman-teman ya jadi ini lebar bawah H ini tinggi fondasi tinggi galian fondasi serta untuk yang L ini adalah keseluruhan dari galian fondasi yang akan dikerjakan nah rumus sendiri dari berapa volume yang akan yang kita hitung itu adalah seperti ini volume sama dengan B kali H dan tutup kurung kali L pajang total nah jadi B kali H kali L jadi satuannya nanti meter kubik nah berarti kebutuhan untuk galian sebuah sebuah galian tanah fondasi yang tahunan unduk ini sendiri ini membutuhkan galian sebesar 62,4 meter kubik nah kemudian kita hitung untuk fondasi terasnya fondasi terasnya ini sendiri itu dok dimensi dimensinya sebeda dari bangunan unduk ya teman-teman ya kalau untuk fondasi teras ini lebih kecil nah itu ini B nya itu 0,6 dan tingginya itu 0,6 juga dan untuk panjang total dari galian fondasi teras ini sendiri jadi itu sebesar 17,5 meter lari untuk menghitung volumenya ini sama seperti yang fondasi doon unduk cuma yang membedakan itu hanya ukurannya saja seperti itu B kali H kali L ketemunya meter kubik jadi kebutuhannya itu 6,3 kubik seperti itu teman-teman nah selanjutnya kita hitung di poin kedua di poin kedua kita ada urukan tanah kembali urukan tanah kembali ini perlu diingat-ingat jadi enggak semua semua tanah yang kita keluarkan itu harus dikembalikan semua enggak soalnya itu nantikan ada fondasinya yang kita kerjakan otomatis dari galian yang kita gali tadi itu berkurang seperti itu dan ini hasil dari penjumlahan dari volume volume dari fondasi doon unduk dan fondasi teras ini volumenya sekitar 68,7 meter kubik kita masukkan di sini nah untuk menghitung volume urukan tanah kembali itu sendiri adalah yang perlu kalian ingat adalah 1 per 4 kali volume galian volume galian volume galian jadi kebutuhan untuk pekerjaan urukan tanah kembali itu sebesar 17,175 meter kubik ingat-ingat ya teman-teman ya jadi rumusnya itu 1 per 4 dari total galian ini adalah rumus untuk mencari volume urukan tanah kembali selanjutnya kita menghitung untuk yang poin 3 poin 3 adalah pekerjaan untuk urukan pasir di bawah fondasi jadi pada metode pembuatan fondasi setelah itu galian kita akan tahap pertama dari sebuah pasangan pasangan batu itu harus ada urukan pasir fungsinya apa fungsinya yaitu pemerataan yang pertama dan kedua itu kepadatan dari agar fondasi tersebut bisa stabil oke kita hitung dari bangunan induk sendiri itu dimensinya untuk yang B itu tadi 1 meter dan H nah untuk urukan pasir itu ketebalannya cukup 10 cm saja ya itu kita masukkan 10 cm atau 0,10 meter serta panjangnya panjangnya tadi kita masukkan lagi 78 meter lari dari kebutuhan pemasangan fondasi itu kita masukkan kembali selanjutnya untuk bangunan teras fondasi yang teras itu dimensinya tadi 0,6 B nya lalu ketebalnya kita kasih 0,1 lalu panjangnya kita tadi masukkan kembali 17,5 menghitung volume ini seperti perhitungan kalian tadi ya teman-teman ya jadi panjang kali 4 kali tinggi atau B kali H kali L nah kita dapatkan volumenya sebesar ini 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 untuk membawaran induk sekitar 7,8 meter kubik dan terasnya itu kita dapat 1,05 meter kubik jadi total untuk kurukan pasir di bawah fondasi itu totalnya volume itu 8,85 meter kubik seperti itu teman-teman ya jadi untuk ketebalan pasir sendiri kita tentukan hanya 10 cm saja lanjut pada poin 4 ini adalah urukan pasir peninggi lantai urukan pasir peninggi lantai ini ini sendiri untuk A nya bentar 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 oh ya untuk untuk area luasan dari luasan dari bangunannya itu bawahnya kita hitung luasnya itu untuk kebutuhan peninggian lantai itu sekitar berapa meter persegi rumus dari luas itu sendiri adalah panjang kalibat saja jangan dikalikan ketebalannya jangan tebalannya nanti kita hitung sendiri kita masukkan di H H ini nah kita dapat luas dari lahan itu 97 meter persegi kemudian 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 panjangnya itu 78 meter lari dan kemudian B nya ini sendiri itu adalah pengurangan dari tembok pengurangan dari tembok tembok bangunan nah ini sendiri adalah penambahan urukan pasir peninggi lantai itu materialnya dan untuk menghitung dari volume untuk urukan pasir peninggi lantai itu itu sendiri sendiri adalah luas dikurangi buka kurung panjang dikali B atau tembok pengurangan tembok itu tadi kemudian tepurung kali H ini adalah materialnya atau pasir peninggi itu tadi nah didapat sebesar 17,06 meter kubik ini untuk yang bangunan induk ya teman-teman ya sebesar 17,06 meter kubik bangunan teras volumenya cara penghitungnya juga sama luas dikurangi buka kurung panjang kali B tutup kurung kali H ini sama ini juga untuk kamar mandi dan wisi juga prinsipnya sama jadi total untuk pekerjaan hurukan pasir peninggi lantai itu sendiri itu sekitar sebesar 19,438 meter kubik sangat mudah sekali kalian cukup merhatikan rumus-rumus ini saja dan jika kalian ingin 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 memiliki file ini kalian bisa komentar ya di bawah di bawah video ini nanti akan saya share linknya saya kirim linknya melalui google drive oke oke untuk eh video kali ini ini segitu saja kemarin kita sudah dapat pekerjaan persiapannya hari ini kita dapat pekerjaan tanah dan hurukan nah untuk part yang selanjutnya kita akan membahas ini dia pemasangan stamping batu karang atau kali pemasangan bodasi batu karang atau kali ini ada posisi bangunan di bangunan induk dan bodasi teras nah ini kita bahas di next video oke untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe karena support kalian itu sangat bermanfaat banget untuk menaik dan traffic dari channel saya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan orang banyak tentunya oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih